Life below water atau kehidupan bawah laut merupakan salah satu poin dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang digegas oleh PBB pada tahun 2015. Yang artinya, setiap ekosistem yang berada di laut harus dilestarikan, termasuk di antaranya adalah turun bukarang. Tapi, apakah di era globalisasi ini, turun bukarang tetap istari? Mari kita lihat. Terima kasih telah menonton! Hmm, bagaimana hal ini bisa terjadi? Hal ini dapat terjadi karena laut menutupi dua per tiga dari wajah bumi. Dan di sebagian besar permukaan air laut, terdapat fitoplankton dan alga yang selalu melakukan proses fotosintesis sehingga menghasilkan oksigen. Peran turun bukarang di sini adalah menjadi habitat bagi organisme lain dan juga membantu eksistensi dari fitoplankton dan alga, sehingga terjadinya hubungan yang simbiosis. Dengan kata lain, no reefs, no ocean, no air. Hmm, kalau begitu, di mana masalahnya? Aman-an-an aja dong? Hmm, belum tentu. Karena nyatanya, ekosistem turun bukarang saat ini terancam oleh banyak faktor. Mereka sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. Polusi di laut adalah oknum yang tidak bertanggung jawab, pembangunan daerah, limbah plastik, dan juga pemanasan global, merupakan beberapa penyebab rusaknya ekosistem turun bukarang. Padahal, diperlukan waktu hingga jutaan tahun bagi turun bukarang untuk dapat tumbuh dengan sempurna. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Act Now Kita bisa bekerjasama dengan pemerintah, masyarakat, dan juga organisasi yang bergerak dari bidang konservasi turun bukarang untuk segera mengatasi permasalahan yang terjadi. Upaya pencegahan selalu menjadi langkah terbaik yang dapat dilakukan. Namun, bagaimana jika turun bukarang sudah terlenyur rusak dan tercemar? Dan, upaya pencegahan sudah terlambat. Konservasi adalah langkah yang tepat. Namun, jika hanya sampai di situ saja, itu belum cukup. Perlu adanya penanganan yang istimewa bagi ekosistem yang ikonik ini. Dengan cara transplantasi. Transplantasi terumbu karang adalah teknik perbanyakan koloni karang dengan memanfaatkan reproduksi aksesual karang secara fragmentasi. Dengan kata lain, kita menumbuhkan larva terumbu karang baru di media buatan. Karang ini, ini asli karang lokal yang sebagai ukup raksang ini. Jadi, ukup raksang, nanti ini kita ikat. Nah, karangnya kita ikat. Ini supaya apa? Supaya raksang nanti karang-karang yang lain itu bisa ngepel juga. Sebenarnya, banyak metode yang lebih praktis yang dapat dilakukan. Namun, hasil yang didapatkan belum tentu maksimal. Karena, perlu adanya waktu dan usaha yang besar untuk menumbuhkan larva terumbu karang di media buatan. Heksadum coral adalah salah satu metode transplantasi dengan memanfaatkan beton sebagai media tumbuh. Kelebihan dari metode ini adalah menggunakan desain seperti kubah berongga yang akan ditumbuhi larva terumbu karang sekaligus menjadi habitat bagi hewan air lainnya. Lalu, bagaimana cara pengaplikasiannya? Dimulai dengan penentuan lokasi yang harus memperhatikan kondisi kimia, biologi, dan juga fisika perairan tersebut. Kemudian, pemilihan bibit yang tepat. Seleksi terhadap bibit merupakan faktor penting dalam keberhasilannya. Bibit didapatkan dari indukan yang sehat dari penyakit dan tidak ditumbuhi alga. Tahap yang ketiga adalah pembangunan media buatan. Konstruksi yang baik adalah kunci hidup atau tidaknya larva karang yang ditransplantasikan. Media haruslah berbahan semen konkret agar dapat bertahan lama. Kemudian, buat rongga-rongga di bagian bawah media. Fungsinya adalah sebagai sirkulasi oksigen sekaligus habitat bagi biota lainnya. Di bagian atas atau permukaan media, diikatkan fragment atau bibit terumbu karang pada sebuah peralon yang tertanam di media. Setelah semua persiapan dilakukan, langkah yang terakhir adalah deploying atau penenggelaman media di dasar perairan pada kenalaman 5-7 meter dengan jarak antar media sepanjang 2 meter. Monitoring harus selalu rutin dilakukan agar dapat mengetahui perkembangan dari media dan fragment. Pembuatan area North Take Zone di mana daerah ini adalah daerah konservasi dan tidak diperbolehkan orang maupun kapal memasukkannya. Setiap tahap dalam pelaksanaan transplantasi karang merupakan faktor kunci dari keberhasilannya. Tahap-tahap seperti pemilihan lokasi, pemilihan bibit, pembuatan media, penanaman karang, hingga sampai ke tahap monitoring. No reef, no ocean, no air. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!